Intro Ya, Shalom semuanya di dalam program Sekolah Minggu Dewasa ini kita coba mendalami ya kita berdiskusi, tukar pikiran mungkin ada beberapa saudara yang sudah mengikuti materi saya pada minggu tadi kurang sepakat coba diutarakan di mana ketidaksepakatannya supaya mungkin mempertajam ya namanya manusia kita harus mengimani apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa besi menajamkan besi bisa saja saudara yang memang belum tajam sehingga saya bisa menajamkan saudara sebaliknya bisa saja saya juga salah sehingga saya tidak tajam dan karena kritikan saudara karena masukan yang membangun yang bisa diberikan ke saya saya juga bisa tajam jadi sama-sama untuk itu saya buat program ini karena saya sangat sadar bahwa kita harus saling mendalami atau berdiskusi mengenai topik-topik yang ada di Alkitab kita karena tadi seperti saya bilang bahwa kebanyakan orang di luar sana hanya mendengarkan yang saya orang pendidikan saya orang bukan orang yang belajar tapi saya juga bergelut dalam dunia pendidikan cukup tahu lah secara psikologis apa yang didapatkan apa yang dialami oleh orang-orang yang belajar gitu ya bahwa menerima saja satu arah saja itu tidak maksimal makanya di dalam bangku pendidikan tinggi atau sekolah tinggi siswa-siswa yang diberi nama mahasiswa itu hampir-hampir di dalam kelas yang modern itu penyampaiannya harus berdiskusi sudi kasus tidak lagi seperti zaman di SD yang satu arah di mana guru menyampaikan materinya kepada anak didiknya satu arah bahkan di zaman saya dulu jarang sekali siswa diberikan ruang untuk tanya jawab atau mengutarakan pikirannya tapi hari-hari ini bahkan di dunia yang sudah lebih modern dibanding Indonesia dunia pendidikannya sejak masa dini juga sudah dipacu dikondisikan agar anak berani mengutarakan pendapatnya dan kalau sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi kayak di dunia perkuliahan itu bagi saya dosen yang hanya mengajarkan satu arah saja mengutarakan pikirannya kepada mahasiswa saja tanpa membuka ruang diskusi kepada siswanya atau mahasiswanya untuk bertanya atau mengkritisi itu bagi saya adalah dosen yang sudah jadul yang sudah pola pikirnya mesti direformasi maka kelas ini kita buat supaya saudara bisa berdiskusi dengan saya saya terbuka untuk hal itu dan kalau bapak ibu buka mata lebar-lebar ini belum banyak dilakukan oleh gereja-gereja karena memang ketika membuka ruang diskusi pendetanya pengkotbahnya gembalanya membuka ruang diskusi itu terbuka ada yang like or dislike bisa menyerang balik dengan pertanyaan-pertanyaan atau mengkritisi dengan tajam apa yang diajarkan oleh si pengkotbah pendeta atau gembalanya tapi bagi saya saya mempercayakan ini kepada saudara saya menganggap saudara dewasa jadi kalau memang ada sesuatu yang berbeda dengan saya didiskusikan supaya kita bisa menjadi paham dan semoga apa yang saya bagikan ini ditangkap oleh semua sehingga semakin hari kita semakin tajam oke saya coba akan mereview materi saya tadi siang dengan cepat seperti biasa saya tidak akan mengulang membacakan ayat-ayatnya saya hanya mereview cepat saja jadi kalau bapak ibu tadi siang tidak mengikuti ibadahnya maka bapak ibu habis ini mungkin bisa mengikuti ibadahnya supaya semakin tajam semakin jelas kalau sudah mengikuti saya mereview supaya saudara ingat lagi oh tadi saya kurang sepakat sama saya sama pasien di sini coba saya tanyakan kita diskusikan dengan sehat dunia akhir jaman dunia yang menjual mimpi itu seri pertama saya mimpi adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur itu arti mimpi secara baku dalam kamus besar bahasa Indonesia arti mimpi yang kedua itu adalah angan-angan hayalan andai-andai itulah arti mimpi secara baku arti mimpi itu dalam bahasa Indonesia jadi dunia yang menjual mimpi itu artinya dunia yang menjual angan-angan secara etimologi tidak mungkin berarti dunia yang menjual sesuatu yang terlihat di dalam tidur intinya sesuatu yang kita lihat sesuatu yang kita rasakan sesuatu yang kita alami dalam tidur itu sesuatu yang semu yang maya sesuatu yang tidak real abstrak sesuatu yang gak bisa kita pertanggung jawabkan secara objektif itulah mimpi sebenarnya angan-angan juga artinya itu sesuatu yang sangat subjektif yang tidak objektif sesuatu yang tidak bisa kita pertanggung jawabkan gak ada dalam kasus hukum di negara manapun ada orang bersaksi ada orang membela pendapatnya dengan dasar mimpi saya membunuh dia karena saya bermimpi dia akan melakukan hal yang jahat kepada saya maka daripada itu daripada saya duluan yang ciong dari pada saya yang terbunuh saya bunuh dia duluan gak bisa orang berargumentasi dengan alasan karena mimpi di pengadilan bisa menang jadi ketika ada dunia yang menjual mimpi dunia menjual angan-angan dunia menjual hayalan ini sebenarnya satu sisi atau sebagian besar kalau diprosentasekan sesuatu yang mengerikan berarti apa yang saudara lihat apa yang saudara pikirkan apa yang saudara rasakan hari-hari ini jangan-jangan adalah mimpi dan kalau saudara gak berubah saudara akan terjebak senantiasa di sepanjang hidupmu dalam dunia hayalan ini nah kenapa saya sampaikan dunia akhir jaman itu dunia yang menjual mimpi karena itu dekat sekali dengan kita orang-orang percaya saudara dalam kehidupan kita bergerja dalam kehidupan kita bersosialisasi berkoinonia bersekutu dengan orang percaya ini dekat sekali saya dengan telanjang dengan tajam bahkan kalau boleh dibilang dengan keras tadi dalam kotbah saya berkata apa yang disebut dengan nubuatan itu juga sebagian besar adalah mimpi sebenarnya terutama ketika kita melihat perspektif nubuatan pengertian nubuatan dalam realita kehidupan pelayanan gereja hari-hari ini kalau saya pakai dengan apa yang disebut dengan nubuatan sesuai dengan pengertian akitab itu sangat sudah beda jauh dengan apa yang dikatakan atau dipahami nubuatan oleh pemahaman orang Kristen hari-hari ini kalau saya sempat singgung tadi dalam kotbah di dalam perjanjian lama nabi-nabi orang yang memang bernubuat itu nubuatannya gak selalu positif nubuatannya bisa negatif mengkutuki bangsa Israel menghukum bangsa Israel membuat kata-kata yang tidak baik terhadap Israel terhadap Yehuda itu bagian dari nubuatan nabi itu gak punya hak prerogatif untuk mengucapkan sesuatu dari mulut lidahnya nabi dalam hal ini nubuatannya itu hanya terucap jika Tuhan menyuruh dia untuk memperkatakan itulah nubuatan sehingga gak heran ketika Tuhan melihat Israel jahat Tuhan melihat Yehuda jahat di matanya dan Tuhan ingin menghajar mereka sebagai seorang bapak kepada anaknya maka Tuhan lewat nabi menubuatkan hal-hal yang negatif kamu akan dihukum kamu akan dibuang kamu akan dianiaya bangsa-bangsa akan apa namanya menyerang kamu mengalahkanmu itu kata-kata yang negatif dan itu terjadi karena Tuhan yang berfirman nubuatan itu jika datang dari Tuhan itu ya dalam konotasi dalam perspektif kacamata akitab perjanjian lama perjanjian baru juga begitu itu bisa positif bisa negatif tapi yang saya tekankan tadi dalam praktek pelayanan dalam kehidupan saya melayani Tuhan bertemu dengan orang-orang yang diberi stempel nabi memahami jemaat tentang makna nubuatan mereka itu ya selalu hampir mengatakan hal-hal yang positif oh saya dinubuatkan loh coba Bapak Ibu perhatikan deh orang-orang yang punya kesaksian saya dinubuatkan oleh nabi A nabi B hamba Tuhan A hamba Tuhan B itu nubuatannya semuanya bagus-bagus seingat saya sepemahaman saya ya mungkin saya bisa kilaf ya tapi sampai detik ini saya gak pernah mendengarkan ada orang saya berubah karena saya dapat nubuatan dari hamba Tuhan ini saya akan mati saya akan hancur saya akan dihancurkan Tuhan karena saya berdosa dan saya bertobat sehingga akhirnya saya mengalami itu semuanya tapi Tuhan bangkitkan saya karena saya cepat bertobat hampir-hampir saya gak pernah dengar gitu bahkan saya tuh sering dinubuatkan terlebih ketika dulu saya belum menjadi seorang pendeta mengejar nubuatan seperti banyak orang Kristen hari ini itu ya bagian saya juga dulu itu makanya saya paham tentang nubuatan ini dalam perspektif saya dulu ya kalau saya minta didoakan orang saya minta dinubuatkan orang pasti hamba Tuhan yang berdoa buat saya mendoakan saya menubuatkan saya itu kalimat yang bagus-bagus kamu akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan nanti kamu akan membuka pintu berkat bagi banyak orang kamu akan dipakai Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa dan lain sebagainya tidak selalu positif tapi bisa negatif tapi pernahkah kita hari ini dalam kehidupan kita bergereja ketika kau bertemu dengan nabi-nabi nabi-yah mereka ada yang menubuatkan hal yang buruk terhadap kita saya percaya saya sangat yakin kalau ada hamba Tuhan yang disebut nabi dan benar-benar nabi terus dia memperkatakan kata-kata kutuk kepada kita kata-kata hukuman kepada kita perspektif kita langsung jelek terhadap orang ini nabi palsu dan kau akan apa namanya kuar-kuar di sana-sana mencibir di sana-sana nyinyir di sana-sana mempengaruhi orang agar tidak lagi mendengarkan itu masa nabi ngakunya nabi tapi mengucapkan kata-kata yang sia-sia kata-kata yang menghukum kata-kata yang penuh kutukan nabi masa begitu karena itulah pemahaman orang kebanyakan orang gak mengerti bahwa nubuatan itu kalau datang dari Tuhan bisa bersifat negatif hukuman kepada kita kenapa kita selalu melihat begini kenapa nabi-nabi yang disebut nabi-nabi di tahun 2022 dan beberapa dekade belakangan ini sampai nanti saya yakin akhir jaman itu selalu memperkatakan kata-kata yang manis-manis karena memang marketnya orang Kristen demandnya itu sukanya yang indah-indah sukanya yang enak-enak di kuping sukanya terima janji-janji palsu suka diberi mimpi suka dininabobokan oleh janji dan mimpi itu sehingga terbuai satu sisi mungkin bagus memotivasi orang tersebut tapi jangan dibilang itu nubuatan saudara ketika saya berkata sama saudara saya bilang sama Foni Fon semangat ya Fon gue yakin usaha lo berhasil gue yakin bisnis lo akan diberkati Tuhan gue yakin lo akan jadi berkat bagi banyak orang itu saya ketika mengucapkan itu itu kata-kata doa kata-kata iman saya untuk Foni bukan nubuatan sekali lagi kalau nubuatan dalam konteks akitab itu artinya Tuhan nyuruh saya ngomong langsung sama Foni direct begitu saya digerakkan Tuhan roh saya bergelora untuk menyampaikan apa yang ada di hati saya yang saya tahu dari Tuhan untuk disampaikan kepada Foni secara direct dan kata-kata dari Tuhan itu ya bisa seperti yang tadi iman saya tadi tapi juga bisa yang jelek supaya Foni berubah supaya Foni bertobat supaya Foni akhirnya kembali kepada Tuhan dan kata-kata nubuatan itu kadang-kadang gak enak di kuping kita tapi pertanyaannya ketika saya sebagai hamba Tuhan yang benar dan mau menuguatkan karena Tuhan berfirman kepada saya untuk disampaikan kepada Foni dengan kata-kata negatif tadi perspektifnya negatif tadi pertanyaan saya Foni bisa terima gak itu kan sesuatu yang terjadi akhirnya ya tadi sayangnya sebagai hamba Tuhan juga akhirnya gak berani mengucapkan takut menyinggung dan juga akhirnya terjadilah akumulasi seperti efek bola salju akhirnya yang disebut nubuatan adalah kata-kata iman kata-kata yang baik memotivasi agar orang bangkit padahal itu bukan nubuatan saya jujur hampir sepanjang hidup saya bisa dihitung sama jari Tuhan nyuruh saya untuk memperkatakan sesuatu kepada orang hampir bisa dihitung mungkin gak sampai lima kali yang direct tapi saya mengucapkan kata-kata iman saya kepada orang agar orang itu semangat itu gak bisa dihitung sama jari semangat ya cayo ya bangun lagi ya udah kemarin gagal bisnis tapi ku percaya gua percaya lu pasti akan diberkati lagi lu akan pulih lagi ketika pekah sama Tuhan lu pasti pulih tapi itu bukan nubuatan tapi kata-kata saya itu banyak dipahami oleh orang di luar sana sebagai kata-kata nubuatan bukan sodara bukan itu kata-kata iman saya untuk orang yang sedang saya ajak bicara saya mentransferkan spirit positif saya positif thinking saya spirit yang membangun saya kepada orang ini supaya orang ini bisa semangat lagi dalam hidup bisa melihat hidup lebih cerah lagi tapi bukan nubuatan kecuali kata-kata itu saya ucapkan saya mendapatkan hikmat langsung Tuhan ngomong ini kepada orang ini itu artinya Tuhan mau bicara memberkati orang ini secara langsung dengan cepat nah kalau begitu ya itu nubuatan tapi dalam pengalaman saya secara pribadi dan saya yakin saya yakin banyak orang yang disebut nabi itu tidak begitu makanya coba perhatikan tulisan nabi Yesaya Yeremia Daniel nabi-nabi yang ada di perjanjian lama ini gak melulu mereka bernubuat sodara bahkan ketika mereka diminta untuk menubuatkan sesuatu nabi-nabi ini karena memang punya pengalaman bernubuat mereka harus undur waktu dulu ya retret dulu ya berdoa kepada Tuhan secara khusus berpuasa secara khusus untuk mempertanyakan apa yang Tuhan aku harus sampaikan kepada orang ini gak bisa gitu on the spot gitu tapi hari-hari ini yang disebut nabi kan begitu ya tiba-tiba random saja dalam ibadah orang-orang datang kamu begini kamu begini kamu begini kamu begini wah seolah-olah dia tahu masa depan semua jemaat yang datang gitu dan akhirnya yang diucapkan kata-kata yang manis saja kamu akan diberkati kalau kamu bertobat kamu pasti akan diberkati ya iyalah itu bukan nubuatan itu alkitab saya yang ngomong kalau kamu kembali kepada Tuhan maka hidupmu akan seperti aliran sungai yang tidak berhenti itu bukan nubuatan itu ada di alkitab saya tapi orang banyak bisa bangga ketika orang berkata saya didubuatkan begini oleh pendeta itu pada pendeta itu hanya mengutip ayat di alkitab dan itu disebut nubuatan bagi orang itu secara spesifik nanti dulu nanti dulu banyak diantara kita tidak mau menghadapi realita makanya muncul banyak nabi palsu yang menawarkan mimpi harapan palsu kepada kita dibalut dengan yang disebut dengan nubuatan itu saya yakin beberapa saudara yang mendengarkan saya ini baru terpikirkan oh iya benar juga kata Pak Hase coba perhatikan saya kalau mau menyampaikan sesuatu berusaha jujur dengan objektif melihat fenomena yang ada bermimpi itu sebenarnya bukan sesuatu yang haram tapi jika kita terbuai akan membuat kita terjebak dalam dunia mimpi sehingga dalam kenyataan kita akan menjadi pribadi yang menyedihkan karena kita hidup dalam dunia mimpi faktanya saya miskin tapi saya bermimpi berada dalam dunia mimpi menjadi orang kaya tapi realitanya miskin saya sakit tapi karena saya gak mau ngakui bahwa saya sakit saya bermimpi berada dalam dunia mimpi saya sehat bisa lari-larian bisa manjat pohon bisa kemana-mana senang gitu melihat olahraga bola senang ketika melihat Lionel Messi Ronaldo goce bola bermimpi saya seperti mereka padahal faktanya saya sakit berdiri saja gak bisa apalagi berlari ngejar bola nah banyak orang itu terjebak dalam dunia mimpi seperti ini dan kalau dia tidak sadar dia tidak menyadari bahwa dia ada dalam dunia mimpi dia akan menjadi pribadi yang menyedihkan orang-orang di sekitarnya akan terluka oleh sikap dia karena orang-orang di sekitarnya bisa melihat dengan objektif apa yang sebenarnya terjadi dialami oleh orang ini tapi orang ini tidak bisa melihat apa yang terjadi atas dirinya karena dia ada dalam dunia mimpi waduh saudara udah pernah belum bertemu dengan orang seperti ini orang yang halu gitu loh akhirnya hidupnya ya tipu-tipu saudara ya tipu-tipu dia sakit tapi berusaha menampilkan dirinya sehat dia miskin tapi berusaha untuk menampilkan dirinya kaya akhirnya dosa demi dosa dia lakukan supaya orang tidak tahu dia miskin dia berusaha berpenampilan kaya sehingga akhirnya dia mulai ya tipu orang supaya bisa punya uang beli baju baru gesek sana gesek sini yang notabene adalah ngutang gitu ya minjem di pinjol pinjaman online ketika dikejar-kejar langsung handphone-nya ganti nomor beli nomor yang baru pinjem di online yang lainnya bikin KTP palsu dan lain sebagainya saudara dan itu banyak terjadi di sekitar kita maafkan saya kalau saya kenal orang saudara mungkin ya itu sering ganti-ganti nomor saya curiga kenapa ganti-ganti nomor sih dikejar-kejar sama dep kolektor gitu orang yang sering ganti-ganti nomor itu orang-orang yang bagian aneh maafkan saya kalau itu menyinggung saudara sebab dalam pengalaman saya saya cuma punya nomor telepon sejak punya handphone di SMA itu cuma dua dan nomor telepon saya yang lama itu pun masih terpakai dipakai oleh ibu saya jadi nomor telepon ibu saya itu nomor telepon saya pertama karena angkanya bagus 0815 888 0659 jadi ada 88 ingetnya gampang gitu nah ketika ibu saya bapak saya almarhum punya nomor telepon nomor teleponnya ngacak-ngacak itu panjang ngacak-ngacak itu ngapel ini susah saya bilang udahlah pak pakai nomor gue aja lah gampang diingat 888 0659 maka saya cari nomor cantik yang menurut saya bagus yang saya mampu ya nomor cantik yang mahal banyak sekali yang lebih bagus yang lebih gampang diingat tapi terlalu mahal bagi saya saya beli yang gampang aja 0818 946 311 itu nomor telepon saya jadi cuma punya 2 nomor sampai sekarang ini jadi kalau ada teman saya ada rekan pendeta saya yang langsung setiap 2 bulan sekali aduh sorry hapusnya nomor telepon saya ini nomor telepon saya yang baru 2 bulan berikutnya 3 bulan berikutnya begitu saya bilang ini orang aneh banget nah bagaimana saudara jangan terjebak dalam dunia mimpi karena kalau kau terjebak dalam dunia mimpi kau akan menjadi pribadi yang menyedihkan dan akan melukai banyak orang jadi caranya gimana keluar dari dunia mimpi kembali dalam dunia realitas kembali ke dalam dunia nyata artinya apa berani berjibaku berani bertempur berani berperang dengan dunia demi apa demi mengusahakan agar mimpi kita menjadi kenyataan saudara bermimpi semua kita sedang bermimpi sekarang ini nanti masuk ke surga dan itu masih mimpi jujur aja masih mimpi sebab kita hari ini realitanya masih tinggal di bumi masih ada di bumi badan kita nyawa kita roh kita spirit kita apapun yang kau sebutkan belum ada di surga nah untuk itu kita harus back to reality kita faktanya masih hidup di bumi yang kata Alkitab dunia ini penuh dengan yang jahat dunia ini dunia yang gelap maka kita harus kembali pada pemahaman ini bahwa kita harus berjuang mengalahkan yang gelap itu terus mempertahankan terang kita dan itu sesuatu yang sulit berjibaku berperang ada godaan setan ada godaan dosa ada godaan kedagingan kita harus melawan itu semuanya tapi ada orang yang gak mau seperti ini orang ini orang yang mau bermimpi aja ya aduh saya mau ke surga caranya gimana ya sudahlah menjauhi kehidupan dunia yang jahat ini ya saya tinggal di desa saja di hutan saja di kebon saja pokoknya bah menjauhkan dunia ini orang yang bagi saya dia cuma bermimpi masuk ke surga tapi saya aku yakin gak akan bisa ke surga kenapa? karena dia egois dia hanya mementingkan dirinya saja padahal firman Tuhan katakan dalam amanat lagung pergilah jadikanlah segala bangsa muridku ya kita ini emang harus berjibaku dengan dunia kita ditaruh Tuhan di dunia yang jahat ini untuk jadi terang dan menjadi terang di tengah kegelapan itu sesuatu yang susah susah tapi harus kalau kau bermimpi kau ke surga maka coba jadikan surga itu realita dalam kehidupanmu di dunia ini ya jangan cuma mimpi oh surga itu penuh damai maka coba jadilah dirimu yang penuh damai oh surga itu penuh berkat maka jadilah orang yang berusaha untuk jadi berkat dimanapun kau berada jadi surga yang kita mimpikan itu kita hadirkan dalam keseharian kita sebagai realita dan itu sesuatu yang tidak mudah nah caranya gimana supaya bisa melakukan hal itu seperti yang saya sudah kotbakan tadi di hari minggu yang pertama berkali-kali bukan cuma ini berkali-kali saya ngomong saya ngomong jujur sama diri bahasa saya kalau kau hafal ngaca ambil cermin ngaca jujur pada diri itu langkah penentu agar mimpi bisa jadi nyata kalau kau tidak ngaca kau tetap akan memake upkan dirimu padahal kau sakit tapi kau pakai make up supaya dirimu kelihatan sehat ya kau akan sakit selamanya tapi jujur saya sakit saya miskin saya susah saya tidak fasi berkata-kata karena saya pernah bersaksi saya dulu begitu ngomong itu gak lancar di otak sudah tiga langkah di mulut jalan setengah langkah aja belum jadi karena otaknya sudah semakin cepat mulutnya lambat berbicara ya akhirnya terbata-bata dan bolak-balik kalimatnya itu saya dulu harus saya akui nah saya jujur wah gue kelemahan gue begini gimana yang harus berubahnya gimana ketika saya jujur saya mulai berpikir harus ada sesuatu yang saya rubah harus ada sesuatu yang saya kerjakan untuk berusaha apa namanya membuat yang jelek dari diri saya ini semakin hari semakin minim langkah kedua bertanggung jawab bahwa diri kita saat inilah yang paling bisa merubah masa depan kita saya bermimpi menjadi seorang pengkotbah ketika saya dipanggil Tuhan pertama kali di usia saya 27 tahun tapi saya masih terbata-bata dalam berkalimat ngobrol begini bicara seperti ini it's not me di usia 27 tahun itu saya gak jago berfasih lidah gitu saudara di otak saya ya kalau boleh jujur ya bukan sombong otak saya itu encer banget cepat gitu lengkap semuanya memahami semua tapi lambat dalam berkata-kata saya bahkan berpikir saya itu adalah orang yang pantasnya di belakang meja nyusun strategi tapi bukan aplikator saya hanya menyusun strategi saja orang yang mengejakan apa yang saya buat itu saya dulu berpikir seperti itu karena saya ketika berhadapan dengan dunia dengan fakta realita saya gak bisa karena tadi keterbatasan kata-kata tapi saya berkata dalam hati gue harus bertanggung jawab harus berubah itu saya kalau mau jadi pengkotbah maka hari ini yang terbata-bata ini harus saya berubah maka saya belajar ya mengkondisikan diri saya berkata-kata bukan kepada orang banyak kepada cermin tadi ngobrol sama cermin kotbahin cermin yang notabene ngotbahin diri sendiri itu saya lakukan bertahun-tahun hampir 3-4 tahun dari usia 27 kemudian sampai usia 30 tahun lebih dikit dan akhirnya ketika Tuhan kasih kesempatan saya untuk berkotbah secara resmi secara rutin itu pun saya masih ingat di awal-awal saya kotbah rutin masih belum selancar inilah tapi sudah jauh lebih baik daripada 3 tahun sebelumnya karena berubah mau berubah bertanggung jawab dan yang ketiga supaya kita tidak terjebak dalam dunia mimpi sepanjang hidup kita mulai belajar memakai logika sehat kerjakan semua hal selain berdasarkan iman juga jangan lupakan akal sehat akal sehat itu penting supaya Bapak Ibu tidak punya iman yang keblinger ada banyak orang di sana berkata kalau kau mau diberkati doa puasa kalau kau mau dipulihkan Tuhan doa puasa doa puasa gimana ya doa puasa Esther doa puasa Daniel itu diajarkan salah tidak tidak salah saudara karena memang Daniel mengalami breakthrough Esther dan Israel mengalami breakthrough terobosan karena mereka berdoa dan berpuasa tapi itu tidak bisa serta-merta kita tafsirkan bahwa orang yang melakukan seperti yang Daniel lakukan orang yang melakukan seperti yang Esther lakukan akan mengalami breakthrough dari Tuhan terobosan dari Tuhan belum tentu kalau kau mau diberkati bagi saya ya gak usah doa puasa Daniel tidak makan yang enak di lidah gak usah doa puasa Esther tiga hari tiga malam tidak makan tidak minum kalau kau mau diberkati ya kerja lah saudara makanya gak heran orang di luar sana yang gak ngerti puasa Daniel yang gak ngerti puasa Esther bahkan yang gak kenal Yesus sekalipun bisa diberkati jadi orang yang kaya kenapa? karena mereka kerja ya gak saudara? kalau kau mau sembuh ya doa puasa Esther lah kalau kau mau sembuh ubah pola hidupmu kalau tadinya sering mabok-mabokan kurang tidur ngerokok minum-minuman keras narkobaan makan sempat serampangan makan apa aja gak dipilah-pilah coba dirubah ketika gaya hidup dirubah pola hidup dirubah jadi pola hidup yang sehat itu kan bisa digugling caranya gimana sih pola hidup sehat makanan apa sih yang sehat sih supaya gak kore slot tinggi apa saja yang harus dikonsumsi supaya gak asam urat apa saja yang harus dihindari itu kan bisa digugling di internet banyak banget sumbernya ya ketika kita lakukan ya pasti akan hidup jauh lebih sehat apalagi kalau itu disertai dengan iman yang benar kepada Tuhan nah tiga hal ini kalau kita lakukan kita akan terlepas dari jeratan atau hisapan yang namanya dunia mimpi itu ya jadi kesimpulannya saudara yang saya mau bagikan di malam hari ini dalam sekolah minggu dewasa kita mempertajam apa yang saya kotbahkan di hari minggu kemarin atau di hari minggu tadi jangan terjebak pada mimpi dunia memang berusaha menyesatkan kita dengan menawarkan atau menjual mimpi semua yang ditawarkan dunia itu mimpi silahkan beli secukupnya gak salah dengan mimpi itu silahkan beli secukupnya tanda kutip ya silahkan beli secukupnya sebagai motivasi untuk menciptakan hidup yang jauh lebih baik memang harus bermimpi tapi jangan terjebak sama dunia mimpi bermimpilah kemudian bangun dari mimpimu kembali pada realitamu dan berusaha kejalah mimpimu sehingga mimpimu menjadi kenyataan di dalam hidupmu di dunia ini selamatkan dirimu dari jebakan mimpi berkepanjangan haleluya demikian saya rasa cukup review saya dan kita coba sharingkan materi ini bersama oke Von terima kasih ada teman-teman yang mau langsung bertanya kalau ada yang mau di sharingkan dulu mungkin punya pengalaman dulu ada mimpi apa yang sempat terlena gitu loh saya rasa semua orang pasti sering bermimpi ya gitu kalau dulu bisa dibilang mimpi gak ya karena dulu kan mata saya sipit bermimpi punya mata ada lipatan belok jadi lihat teman-teman yang matanya belok langsung pengen nih punya lipatan mata gitu soalnya suka diajakin cinta banget mau kata sipit banget gitu kesel gitu akhirannya dengan ini pakai skot tapi sampai suatu ketika ada sampai suatu di titik jenuh titik jenuh nih ini ngapain sih kerja tiap hari sebelum keluar rumah sebelum sekolah mimpi mimpi dulu skot tempel nanti udah salah tempel posisinya jelek dicopot lagi pasang akhirnya suatu saat saya mengalami titik jenuh akhirnya gini entah kenapa aku bilang ah udahlah yang udah dikasih apa yaudah mau sipit mau belok udah bodo yang penting mata sehat akhirnya sampai suatu saat saya gak mau pakai lagi jadi saya istilahnya udah gak gak kepengen lagi gak bermimpi lagi pengen punya mata yang belok yang bulat yang punya lipatan tetapi lucunya lucunya entah kenapa tiba-tiba sekarang tanpa saya sadari mata saya dengan tiba-tiba itu ada lipatan alami itu gitu loh itu pun temen saya yang menyadarkan kok mata lu sekarang jadi ada lipatannya gitu masa sih gak nyadar saya gak nyadar karena itu udah bukan fokus saya dulu fokus saya disitu jadi tiap pagi kalau saya belum keluar rumah gak tempel skot itu saya merasa ada sesuatu yang kurang tapi sekarang saya udah gak gak pusingin hal itu jadi sampai suatu saat temen saya nenggur oh iya ya saya bilang oh mungkin Tuhan kesian kali sama saya tiap pagi saya mesti gunting skot gak ada skot saya gak berani keluar rumah karena merasa gak pede atau apa tapi yaudah akhirnya saya belajar menerima yaudah memang dikasih mata sipit mau gimana orang-orang tuanya juga dua-duanya matanya namanya juga Cina mungkin juga udah tua kali Fon gak kalau itu lipatannya udah muncul bertahan-tahan yang lalu benar Pak bukan faktor U kalau faktor U itu yang diatasinya putih itu itu baru faktor U ini dulu tuh pengen gitu tapi saya yaudah akhirnya saya belajar untuk gak ah udah memang udah Tuhan kasih begini yaudah bersyukur aja gitu gak usah menggapai sesuatu yang memang bukan buat kamu gitu jadi belajar menerima kenyataan belajar bersyukur apa yang kita punya itu jadi kita tuh jalannya lebih enak kalau itu sih dari saya pribadi ya Pak dari satu hal yang pernah saya ngalamin itu memang sepele sih bukan hal yang krusial gitu gimana Bu Grace atau Pak Koles ada yang mau di sharingkan mungkin dari pengalaman pribadi dulu sebelum nanti kita bertanya-tanya pasti ada lah kita lah bukan satu dua pasti banyak iya selamat malam Pak C ini Bu Grace sudah sehat? sudah sehat? iya sudah mulai mulai biasa kita baru dalam doa ya Bu Grace ya iya silahkan silahkan beberapa tahun yang lalu seperti saya pernah cerita dengan Pak C itu dari mana saya bergereja gitu dulu itu apa memang gereja kami mengikut sebuah kelompok itu namanya kelompok Bahtera sampai sekarang masih ada gitu nah setelah Bapak Pendeta meninggal terus kan kita gak ikut nah dulu itu kita itu selalu dipacu dipumpah oleh pendeta-pendetanya itu satu untuk menabur menabur untuk Tuhan gitu kalau kamu menaburnya sedikit ya dapatnya sedikit menabur banyak dapatnya banyak dan itu semua dilandasi dengan firman Tuhan gitu Pak tetapi anehnya banyak diantara orang yang tidak apa namanya artinya apa menikmati dari taburannya itu gitu saya sih gak begitu waktu itu gak begitu terpacu hanya saja apa namanya ya waktu itu seperti yang Pak saya katakan lah kita itu apa dibuai dalam mimpi-mimpi dan selalu tuh arahnya menuju kepada apa namanya duniawi ya Pak jadi kekayaan dan kenikmatan duniawi begitu nah kalau kita misalnya suatu ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu yang waktu dulu itu ya gimana ya Pak apa namanya memang logika kita tuh gak dipakai gitu logika ditinggal jadi hanya ngeroh ngeroh gitu aja dan itu betul yang Pak saya katakan nubuatan itu setiap tahun Pak kami menunggu nubuatan di awal bulan Januari apa yang akan terjadi pada kehidupan kita gitu saya pikir-pikir ya lucu juga gitu bagaimana Pak ya bayangin kalau Bu Grace yang orang berpendidikan yang guru juga aja bersaksi barusan kemarin gak saya pakai logika gimana orang yang tidak dalam dunia pendidikan gitu ya kacau kan dan itu memang realita saya gak mau sebutkan organisasi tertentu komunitas Kristen tertentu yang Ibu Grace itu sampaikan tadi hanya satu dari banyak hal dari banyak organisasi atau kelompok Kristen yang seperti itu dan sedihnya saya banyak orang Kristen yang masih belum menyadari hal itu sekali lagi tergenapilah firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan hal yang baik makanya saya selalu berkata hati-hati dalam memilih atau berada dalam sebuah komunitas gereja oh saya suka komunitas gereja itu kenapa karena pujian penyembahannya bagus belum tentu pengajaran yang bagus dan pengajaran yang bagus itu bagi saya yang jauh lebih penting karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus jadi memang supaya kita bisa keluar dari zona kebodohan seperti ini jadi manusia yang pintar manusia yang pintar salah satunya menggunakan logika menggunakan akal saya berani jamin kalau Bu Grace ingat-ingat dari semua bertahun-tahun di sana mendengarkan banyak nubuatan saya berani hakul yakin nubuatan semua yang disampaikan nubuatan yang baik saya belum pernah mendengar ada nabi yang menubuatkan hal yang jelek bagi Indonesia misalnya semuanya kata-kata yang bagus dan kalau mau jujur itu sebenarnya bukan nubuatan kalau kamu berdoa bagi bangsa ini maka bangsa ini akan diberkati itu kan ayat firman Tuhan bukan nubuatan bukan sesuatu yang baru cuma orang Kristen berkata dia menubuatkan begini-gini itu kenapa? karena orang Kristen tidak baca kitab orang Jemaat ini tidak baca kitab jadi gampang dibodohi makanya Bu Grace tadi bilang mereka menggunakan ayat-ayat alkitab ya benar seperti tadi kalau kau menabur banyak kau akan menuai juga banyak kalau kau menabur sedikit kau akan menuai sedikit itu kan yang juga saya kotbakan ketika saya mengkotbakan seri tentang menabur cuma saya menekankan bukan semata-mata itu tujuan kita menabur bukan semata-mata kita ingin memperkaya diri dan kekayaan yang kita mengharapkan bukan kekayaan yang bersifat material tapi yang lebih daripada itu tapi orang-orang yang seperti itu emang banyak Bu emang itu kan bodaan manusia pengen kaya pengen hidup diberkati makanya ketika ada pengajar-pengajar seperti itu nubuatan-nubuatan seperti itu ya terhisap dan saya kenal beberapa orang bukan cuma satu yang mengejar nubuatan itu jadi kalau ada dia dengar ada Nabi A dari luar negeri dari Afrika dari Eropa dari Amerika dari belahan dunia manapun datang ke sebuah gereja dia lari ke sana ikutin KKR-nya semuanya terima nubuatannya dan saya dalam hati Tuhan kok ada orang Kristen model begini di Alkitab saya tidak ada cerita satu orang pun di Alkitab yang mengejar Nabi-Nabi bahkan kalau kita mau jujur orang-orang di Alkitab itu takut sama Nabi-Nabi kenapa? karena Nabi-Nabi itu berani menelanjangi kebodohan kedunguan ketololan orang-orang Israel dengan kata-kata yang tidak difilter Nabi itu tidak memfilter kalimat-kalimatnya Bu kalau ada orang berkata Paseno itu kalau kotbah kasar ya kalimatnya lu gak tahu aja Nabi-Nabi perjanjian lama itu kalau ngomong itu vulgar bayangin Natan bisa ngomong seperti itu kepada Daud yang adalah raja-raja gelo gak sodara? coba bayangin Bu kalau Ibu jadi Daud dengan kekuasaan Ibu yang luar biasa terus tiba-tiba ada Nabi ya saya tahu Ibu Nabi Ibu tahu Natan itu Nabi Tuhan tapi dengan dia ngunjuk-ngunjuk Daud kamu nanti pedang tidak akan beranjak dari keluargamu nanti istri-istrimu akan ditiduri oleh orang dengan terbuka karena kau meniduri orang dengan semunyi-semunyi semua akan disaksikan oleh banyak orang itu sesuatu yang melukai hatinya Daud dan apakah cuma Daud yang mendengarkan Natan saya yakin orang-orang yang ada di istri-istrimu Daud yang ada di sekiri kanannya Daud itu pasti juga mendengarkan apakah image mereka terhadap Daud akan positif ke depannya enggak Daud hancur itu hati itu hari itu ketika dengar Natan tapi ya tadi Natan memang Nabi tipikal Nabi gak pernah memfilter kalimatnya apa yang Tuhan suruh meskipun itu kasar dan keras sekalipun sampaikan nah itu itu saya gak melihat dalam Nabi-Nabi hari-hari ini coba perhatikan deh ibu mungkin masih ingat beberapa orang yang dikasih stempel Nabi coba perhatikan mereka memang keras dalam pengajaran tapi ketika bernubuat kalau di kalau diomongin ya kamu akan begini-gini keras tapi kalau ibu tulis ya kata-kata nubuatan mereka itu kata-kata yang kalau kita bacanya dengan datar tidak pakai intonasi itu kata-kata yang baik-baik semuanya gak ada yang jahat kenapa? ya tadi ya bukan Nabi yang benar bukan nubuatan yang benar karena kalau nubuatan yang benar berdasarkan Alkitab yang saya baca ya gak semuanya bahkan saya berani yakin 50-50 ada yang positif ada juga yang negatif dan kalau Tuhan menubuatkan yang negatif kepada kita bukan karena dia jahat sama kita karena dia ingin membuat kita bertobat dengan membuat kita susah terlebih dahulu sehingga ketika kita susah kita berserah akhirnya mengandalkan Tuhan dan kembali kepada Tuhan lagi itu tipikalnya Israel kan begitu jadi ya tadi ibu ya apa saya bersyukur ibu paling tidak sudah mulai terbuka dan sudah mulai memilah-milah apakah ada Pak Nabi yang benar ada bu ada ada banyak tapi dengarkan saya Nabi yang benar hari-hari ini tersembunyi tidak terlalu kelihatan tidak viral karena Nabi yang benar itu tidak akan disukai oleh orang karena dia akan memperkatakan apa yang benar fakta sesungguhnya dia bisa terlanjangi orang-orang dan orang-orang banyak jemaat Kristen orang Kristen gak suka dengan hal itu orang Kristen sukanya apa yang didengarnya itu enak-enak mereka mau membuai diri mereka dengan hal-hal itu maka akhirnya setan memakai banyak orang dan memberikan stempel Nabi-Nabi palsu ya agar mereka bisa menyesatkan banyak orang Kristen begitu Bu ya pandangan saya ada yang lain? silahkan Billy Pak saya boleh oke boleh bisa ya silahkan Pak silahkan maaf Pak mungkin saya coba komentar aja Pak jadi ini bisa kita samakan dengan prinsip itu Pak apa ya ekonomi ya supply and demand jadi Nabi-Nabi palsu ini akan tetap ada karena ada orang-orang yang ingin mendengar yang seperti itu berarti kuncinya adalah balik ke kesimpulan tadi Pak jadi semuanya dari kita masing-masing ketika gak ada lagi orang yang membutuhkan mereka dengan sendirinya Nabi-Nabi palsu ini akan makin berkurang mungkin begitu dari itu kemudian saya coba hubungkan dengan khutbah minggu lalu pasti yang soal ibadah ya ibadah kan bagaimana kita juga belajar berarti balik lagi ke kita dong kalau kita gak mau belajar yang benar ibadah kita hanya sekedar aja berarti Nabi-Nabi palsu ini akan tambah banyak itu yang pertama kemudian yang berikut ini satu hal yang sudah lama saya ingin tanya ada satu ayat yang pasti saya singgung tadi di Yaakobus kalau gak salah Yaakobus 5-16 ya yang apa mendoakan orang lain ini kalau saya hubungkan dengan Matius 7-7 gimana bisa ya ini bisa bisa dibandingkan gitu Pak karena kan doakan orang lain sebetulnya pengesembuh mengaku dosa tapi di Matius bilang mintalah kamu akan diberi mohon tanggapannya Pak saya makasih yang kedua dulu yang karena dihubungkan dengan ayat-ayat yang sepertinya bertolak belakang gitu ya Pak nah itulah makanya kalau kita membacanya parsial kalau ada pendeta pengkotbah tidak pernah baca Alkitab secara utuh tidak menemukan benang merah dari kejadian sampai wahyu ya akhirnya yang dikotbahkan hanya ayat-ayat yang dia tahu saja padahal ya kalau Bapak tadi baca Matius 7-7 ya sebuah Matius mengatakan di apa namanya pengajaran Tuhan mintalah maka kalau diberi ketuklah maka akan dibukakan Bapak mana beri batu ketika anaknya minta roti kalau kita pakai fokusnya di situ kan konteksnya kita harus minta terus sama Tuhan ya kalau kita berdoa ya tujuan doa kita agar kita mendapatkan sesuatu dari Bapak begitu gak salah kalau menafsirkannya modelnya begitu gak salah karena konteks ayatnya juga berkata demikian tapi ketika kita akhirnya menemukan kebenaran di tempat yang lain salah satunya tadi Yakubus 5-16 tadi bahwa kalau kita mau sembuh bukan berdoa kepada Bapak minta kita sembuh tapi mendoakan orang lain supaya kita sembuh akhirnya kan kita bisa mengerti kebenaran yang Tuhan mau sampaikan itu yang mana dua ayat ini kalau bicarakan soal kesembuhan di Matius katakan kalau kau mau sembuh minta kepada Bapak agar kau sembuh minta agar penyakitmu diangkat tapi di Yakubus dikatakan kalau kau mau sembuh doakan orang lain yang sakit fokus sama orang lain berikan waktumu untuk mendoakan bersiafat bagi orang lain supaya kamu sembuh nah kalau kita akhirnya mengerti ya kan kita jadi paham bagaimana kita harus bersikap ya bagi saya gak ada salahnya kita meminta kepada Tuhan untuk kepentingan kita tapi bukan itu yang Tuhan mau kalau dihubungkan dengan ayat yang sudah saya simpung tadi Tuhan menempatkan kita di dunia yang gelap ini supaya jadi terang kan Pak jadi garam kan Pak jadi ya akhirnya berdoa lah bagi orang lain saya hampir-hampir berani katakan ya di program ini program ini bisa disaksikan hanya 10 orang 100 orang seribuan orang mereka bisa menjadi saksi buat menuntut saya nantinya saya berkata bahwa saya gak pernah hampir gak pernah berdoa untuk kepentingan saya pribadi ya dulu waktu ada gereja kita mau bangun gereja Pak ya mengambil tripak membeli tripak Pak apartemen space yang sekitar sekarang ini apa sekitar berapa ya hampir 300 meter persegi gitu ya 280 meter persegi yang kita mengakusisi itu yang saya kerjakan pertama kali adalah saya secara pribadi mendoakan teman-teman yang lagi bergumul secara pribadi dengan dana yang ada di kantong saya pribadi saya mensupport mereka kemudian ketika terbentuk panitia masih ada beberapa yang setahu saya seingat saya salah satu panitia juga ya kita galang dana terus dana sebagian Pak 10% kita berikan kepada gereja-gereja jadi sebelum dana yang dikumpulkan oleh kita dari jemaat-jemaat untuk membangun gereja kita bentukkan dalam pembangunan gereja DP dan lain sebagainya kita kembalikan dulu buat hamba-hamba Tuhan yang memang sedang dalam membangun jadi ketika itu dikerjakan ya meskipun berat tripak gereja yang Pak Bili sudah datangi berkali-kali itu Pak Bili tahu dong jemaat kita berapa Pak Pak Bili kan melihat sendiri gitu ya apakah kita jemaat ratusan ribuan setiap hari minggu tidak tapi dengan kemampuan kita yang notabene tidak masuk akal itu tripak bisa paling tidak kita sudah jalani 4 tahun ini dan saya tidak akan mengucapkan cicilannya berapa Pak per bulan itu besarnya minta ampun logikanya tidak mungkin bisa masuk Pak dengan kondisi jemaat kita yang baru beberapa orang ini tapi Tuhan cukupkan tepat pada waktunya jadi saya itu ketika mengajarkan ini saya sudah mengalami dan menghidupi itu jadi tadi Pak pentingnya kita belajar supaya ayat-ayat Alkitab itu bisa kita baca dan kita bisa temukan benang merahnya dan kita bisa menyikapi ayat-ayat yang mungkin kalau secara parsial kita melihatnya itu bertolak belakang tidak ada ayat yang bertolak belakang tidak ada ayat yang benar tidak ada ayat yang salah semuanya adalah ayat firman Tuhan itu yang kedua dan yang pertama tadi ketika Pak Bili bertanya kalau begitu selama ada permintaan karena kebodohan banyak orang Kristen tidak mau pinter Nabi Pasu selalu ada iya hukum supply and demand itu bukan cuma hukum ekonomi tentang hukum pasar doang Pak di pasar maksudnya itu hukum yang universal dalam kehidupan gereja juga begitu kan ya jujur saja itu kita pakai juga makanya Bapak ketika datang ke gereja Tripak kalau boleh saya kita bangga dikit gedung gereja kita dengan jemaat seperti itu kan ketika Pak Bili masuk pertama kali pasti kan ih ya ada usur wah gitu ya kok kayaknya nyaman gitu ya dekorasinya lumayan ya itu kan kena supply and demand kalau saya dan teman-teman Panitia dulu kita bikin kotakan aja lah gitu ya pokoknya gak ada dekor-dekor gak usah pakai lampu-lampu lampu neon aja kira-kira akan banyak orang yang akan nonton kita gak kalau kita live streaming gitu ada jemaat yang mau datang gak kalau kita bikin ibadah kan gak itu kita buat karena ya kalau kita punya dana besar ya kita pengen kayak gereja-gereja yang pakai layar TV terus juga sound streamnya yang mahal-mahal Pak tapi kan sesuai dengan kemampuan supaya tidak menjerat kita tapi kita berusaha untuk menentertain dengan apa yang kita mampu nah jadi ya selama ada selama permintaan pasar seperti itu maka ada yang menyediakan jadi ini ada sebenarnya tidak bisa disalahkan Nabi Palsunya kalau saya mengajar soal Nabi Palsu udah seri Nabi Palsu saya kan di Youtube banyak sekali Nabi Palsu salah jelas tapi mereka ada juga karena permintaan permintaan pasar dimana orang Kristen tuh suka dengan yang mimpi-mimpi tadi yang halu-halu gitu maka mereka muncul jadi kalau andai kata gak ada permintaan dari jemaat ya Nabi Palsu juga gak ada dan Nabi Palsu ada juga pinter karena Nabi Palsu tahu banget ya yang dia sampaikan model begini itu akan disukai orang ya yang disebut dengan membuatan saya bermimpi saya mendapatkan penglihatan aduh Pak Billy Pak Billy kalau benar-benar udah pede benar-benar mau di-stampel orang jadi pendeta pengkotbah bikin channel Youtube isinya pokoknya selama sebulan non-stop 30 hari isinya saya mendapatkan penglihatan di malam hari jam 12 tanggal sekian sebutin secara spesifik orang kan gak tahu bahwa Tuhan berkata kepada Indonesia begini-gini Bapak konsisten aja begitu terus maka yakin Pak dalam hitungan sebulan viewer Bapak bukan cuma ratusan tapi ribuan subscriber Bapak akan bukan cuma ratusan tapi puluhan ribu saya hakul yakin Pak sebab ada orang yang baru main Youtube setahun ini kalau saya denger-dengerin kotbahnya cetek sekali bukan bahkan level seorang hamba Tuhan itu anak-anak sekolah minggu kotbahnya ngaco tapi viewernya lebih gelo daripada saya subscribernya cepat sekali kita udah 8 tahun cuma 22 ribu puji Tuhan tapi ada orang yang baru setahun isinya gak ada pokoknya saya bernubuat saya dapat mimpi ini kata suruman Tuhan pokoknya pakai-pakai nama Tuhan wah cepat diminta TikToknya rame bahkan sekarang ini saya lihat dia sudah setiap abis kotbah dia udah ada brand masuk bisa jadi apa namanya kalau jadi yang apa tuh pokoknya dibayar gitu ya jadi jadi seseorang yang menjual produk gitu ya itu itu padu pak ya kayak gitu pak karena permintanya ada makanya saya selalu udah lah gak apa-apa Tuhan doa saya sama Tuhan gue gak peduli lah The Way itu banyak jemaatnya The Way itu banyak yang nonton Tuhan pokoknya kami saya selama saya masih hidup saya akan membuat komunitas The Way siapapun yang kotbah ngomong yang bener ngomong yang bener meskipun gak disukai orang gak apa-apa tapi kalau kita hidup benar gak disukai banyak orang dan Tuhan sukakan kita kita akan diberkati jadi seperti itu pak Billy dan semoga pak Billy nanti ke depan ketika Tuhan percayakan pelayanan kemudian hari saya gak tau pak Billy mau dipakai Tuhan jadi apa ya belajalah jadi orang yang benar-benar pokoknya menyuarakan apa yang Tuhan katakan saja ya jangan mencari sesuatu menghidupi diri kita dengan sesuatu yang disebut dengan pelayanan ya kalau kita diberkati lewat pelayanan bagi saya itu cuma bonus saja hidup kita dalam tangan Tuhan demikian pak Billy Tuhan disukai oke pak saya makasih tapi lucu juga ya pak dulu maksudnya ada orang tuh kenapa ya orang-orang itu cenderung gampang terpengaruh ya dulu saya ingat banget pas masih tinggal di Jakarta di daerah pasar baru ya kalau gak salah jadi itu kayak ada suatu rumah tapi tuh ternyata di dalamnya itu mau dibilang vihara tapi bukan bentuknya rumah maksudnya gak ada emblem vihara tapi ada hari-hari tertentu itu rumah itu rame banget dikunjungin sampai kalau mau lewat pun mobil itu susah dan yang kalau gak salah itu tuh itu tuh masuk kasus saya lupa kayaknya mereka itu kalau gak salah antara Hindu kalau gak salah karena di depan rumahnya tuh ada pelang ada tulisan Hindu India yang modang begitu dan waktu itu sempat diperkarakan ke polisi katanya mereka itu pemimpinnya itu katanya mendengar atau mendapat suara atau penglihatan dari Tuhan bahwa Tuhan akan segera datang jadi orang-orang yang mungkin beribadah disitu disuruh untuk menjual semua hartanya atau gimana dan hidup berkumpul gitu disitu dan mungkin karena ada yang merasa aneh gak ini mungkin ada yang melaporkan maksudnya merasa ada yang janggal jadi akhirnya kasus itu ramai tapi yang saya perhatiin setelah lewat pun tempat itu masih rame aja mobil tetap ada masih ada orang yang masuk ke situ nah pertanyaannya kenapa sih orang tuh maksudnya orang udah tahu itu pernah dikasusin lah kok masih ada juga orang yang masih masuk itu masih mau percaya gitu itu loh yang suka bikin saya bertanya-tanya gitu loh pak iya karena orang kalau sudah cara berpikirnya udah salah ketika dia menemukan satu komunitas yang sesuai dengan cara berpikirnya itu untuk lepas susah bahasa pelayanannya itu orang kalau sudah terikat itu susah lepas orang kalau sudah mengikatkan diri kalau kita ngomong pada soal okultisme saya mengikatkan diri pada setan saya transaksi perjanjian darah dengan setan dengan sadar lewat perantaran dukun atau apalah gitu ya dengan janji kalau saya seperti ini saya akan dapat ini itu saya kan dengan sadar mengikatkan diri pada setan kalau saya akhirnya tidak melepaskan atau saya tidak sadar dan saya tidak melepaskan ikatan itu pada setan saya akan terus terikat selamanya meskipun istri saya pendeta saya teman-teman saya yang mengasih saya mendoakan menupang kita tidak mungkin bisa lepas dalam pelayanan saya kalau sudah terikat kita dengan sadar mengikatkan diri pada satu ya organisasi komunitas itu tidak akan mungkin lepas bisa lepas kalau kita sudah sadar dan kita mau melepaskan diri itu akan lebih mudah tapi problemnya kalau sudah terikat sudah nyaman dengan ikatan itu kan kita susah untuk memakai akal kita logika kita benar gak orang-orang yang mengikuti Hitler itu awalnya kagum sama Hitler kalau kita baca biografinya Hitler kenapa dia jadi orang hebat di Jerman itu karena gak ada pemimpin Jerman yang membangkitkan jiwa nasionalisme awalnya kan itu orang-orang disebut dengan buruh-buruh pabrik yang hidupnya susah itu itu kayaknya gak diperhatikan pemerintah tiba-tiba ada partai yang disebut nanti nazi itu membangkitkan bahwa kita bisa kita kalau bersatu kita bisa nah awalnya benar siapa bilang Hitler itu awalnya jahat gak awalnya benar kemudian karena nasionalisme kebablasan ya menganggap bangsa ras mereka area itu lebih hebat daripada yang lain dan melihat bahwa ada di Alkitab Hitler kan Kristen gitu ya melihat di Alkitab bahwa Tuhan berjanji menjadikan Israel sebagai bangsa pilihan Israel Yahudi ini suku yang paling terkemuka itu sombong mereka nah mulailah kebencian ada dan mulailah ekspansi dan membunuhi banyak orang Yahudi jadi akhirnya orang Jerman yang awalnya sudah tertikat awalnya benar ya karena logikanya mulai gak dimainkan mulai main emosi pokoknya Hitler yang benar Hitler yang baik itu akhirnya logikanya gak main disuruh ngebunuh orang disuruh berperang mereka ikut saja nah ini yang yang gak banyak disadari oleh orang makanya sebelum kita mengikatkan diri sebelum kita masuk dalam sebuah komunitas coba cari tahu dulu saya gak mau sebut tapi ada orang yang saya dapat kabar katanya yang saya kenal itu sekarang terikat atau masuk dalam sebuah komunitas gereja saya senyum-senyum aja sama istri saya ketika dapat kabar itu sebab I know siapa pendetanya saya tahu siapa gembalanya saya tahu siapa gereja itu bagaimana gereja itu apa namanya membangun pelayanannya saya bilang waduh ini orang ini yang saya kenal udah menyelidiki atau belum ya gereja itu ya gereja ini gak bisa dibilang sesat karena dia tidak mengatakan Yesus itu setan Yesus itu adalah antek setan mereka mengajarkan Yesus itu Tuhan juga cuma cara pengajarannya jelas tidak sepahaman dengan saya saya bertolak belakang dengan gereja ini dan lebih banyak kepada klinik kliniknya pendetanya tampilannya tampilan kayak ya berewokan pakai sorban dan lain sebagainya dengan saya tahu pengajarannya seperti apa saya bilang aduh kenapa gak diselidiki dulu ya kalau gak mau ke The Way gak apa-apa lah cuma carilah gereja yang tahulah latar belakangnya seperti apa pengajarannya seperti apa supaya tidak tersesat tidak terhisap nah banyak orang gak tahu gitu kenapa ya karena tadi gak berpikir dengan logika pokoknya dia berpikir semua gereja itu sama aja ketika akhirnya dia nyaman pada satu komunitas tanpa dipikir panjang dia mau tertanam di situ dan akhirnya berbahaya kayak yang kamu bilang tadi ya itu kamu bilang Hindu jangan pikir di Kristen gak ada banyak banget ya saya masih ingat yang di Bandung yang heboh itu kalau orang seumuran saya mungkin palas mana tahu pendetanya itu ya di Bandung dikumpulin semuanya sama dijualin kumpulin beliin satu tempat tinggal di situ makan di situ ya pokoknya Tuhan akan datang pokoknya yang dijemput yang ada di rumah itu ya itu ada ya akhirnya jadi aliran sesat pun tetap aja ya orang-orang karena apa namanya kan yang ditangkap pemimpinnya tapi pengikutnya kan apa gak ditangkap namanya pengikutnya gak bisa dijerat dengan pasal apapun penipuan gak bisa ya tapi mereka pola pikirnya masih seperti itu makanya gak heran kayak Lia Eden gitu ya Lia Edennya udah mati tapi pengikutnya masih ada sekarang gak viral gak booming tapi masih ada saya tahu banget komunitas itu masih ada yang mengatakan bahwa Lia Eden itu adalah Tuhan dan anaknya adalah apa namanya Yesus yang lahir kembali datang kembali itu masih ada pengikutnya tinggal tunggu waktu aja orang-orang bodoh ngikutin lagi jadi bang lagi akan mengulang kembali ya kalau kita gak pakai logika kita kita hanya beriman semua ya beriman saja tapi otak gak dipakai saya bilang manusia itu bedanya dengan yang lainnya ciptaan Tuhan itu otak akal maafkan kalau kalimat saya dikasar tapi itu faktanya kalau otak gak dipakai kalau akal gak dipakai ya akhirnya kebablasan keblinger dan saya berharap semua yang mendengarkan saya mulai memakai logika memakai otak kalau denger kotbah jangan langsung diaminkan jangan langsung dikerjakan coba pakai logika dulu masuk akal gak pengajaran perdeta ini ya apa yang diajarkan itu kira-kira make sense gak apakah kalau mau jadi orang yang diberkati itu hanya doa 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 apakah kalau mau dipulihkan itu harus puasa 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 banyak dimensi kebenaran yang lainnya yang harus dikerjakan juga saya tidak bilang doa tidak benar saya orang yang berdoa saya tidak bilang puasa tidak benar saya orang yang berpuasa nyaris sampai setiap minggu saya berpuasa tapi saya tidak pernah menekankan kepada saudara kalau mau diberkati Tuhan harus berpuasa sebab bagi saya puasa itu ya gak bisa dipaksakan puasa itu tergantung panggilan kita saya gak pernah mengajarkan puasa yang benar puasa Daniel puasa Esam gak silahkan berpuasa kalau ada yang bertanya kepada saya saya baru jawab tapi saya mengajarkan orang-orang terdekat saya tahu ayo kita berpuasa yuk saya mengajak kalau kita punya momen-momen khusus bikin acara-acara khusus bangun gereja kemarin kan ada puasa 40 hari 40 malam terus-terusan non-stop itu karena memang saya merasa saya lagi galau saya lagi ada di persimpangan saya butuh topangan komunitas kita butuh topangan yuk kita berpuasa supaya kita tidak salah melangkah maka saya inventaris kan yuk Pak Lesmana puasa yuk komitmen dari jam segini sampai jam segini nanti dilanjutkan non-stop itu masih inget gak tuh yang 40 hari 40 malam itu karena memang ada pergumulan khusus tapi kalau gak ada pergumulan khusus masa saya ajak Pak Lesmana Foni puasa terus ya Pak Lesmana udah kurus tambah kurus lagi gitu ya tapi kalau saya punya pergumulan khusus saya merasa ada yang mau mengganggu komunitas kita saya pasti mengajak semua untuk doa puasa saya tahu kuasa-doa puasa itu tapi kan gak semua bisa selesai dengan doa puasa itu maksud saya jadi ayo kita pakai logika kita gitu ya silahkan yang lain Pak Seh saya mau tanya ya merujuk tadi Pak Seh bilang apa-apa banyak hamba-hamba Tuhan tuh yang kalau kotbah itu kotbahnya cek-cek gak level begitu ya Pak sebenarnya ya memang saya merasakan akhir-akhir ini setelah saya apa namanya banyak mengikuti pembelajaran dari kotbah Pak Seh juga kotbah itu yang saya dengar itu apa namanya kalau saya dengan teman saya bilang itu kotbah prasmanan gitu loh Pak jadi asal comot sana comot sini comot sana comot sini gitu satu terus kotbah yang ini Pak ngomong soal dirinya kesaksian terus kemudian di apa ya dimirip-miripkan sama firman Tuhan dan yang ketiga adalah kotbah motivasi Pak jadi dia menentukan satu kalau kita mau begini harus 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 nya itu ditempelin firman Tuhan nah sebetulnya kotbah minggu yang sebenarnya yang ideal itu bagaimana sih Pak aduh yang Bu Grace sampaikan tadi sudah kesimpulan kotbah yang tidak seperti itu kotbah yang benar itu kotbah eksposisi namanya kotbah eksposisi itu sederhananya kotbah yang dari Naks Alkitab terus Naks Alkitab itu ditarik keluar jadi diselidiki dulu Naks itu latar belakangnya kenapa Tuhan berkata demikian siapa yang mengucapkan siapa yang menerimanya latar belakangnya bagaimana kemudian digumuli bahasa aslinya itu seperti apa karena yang kita baca kan Alkitab terjemahan Indonesia kan apakah terjemahannya benar kalau sudah kita coba doa sama Tuhan apa yang kita bisa bagikan buat jemaat supaya kontekstual supaya apa yang kita tarik kita pelajari di masa lalu itu ketika kita kotbahkan masih relevan dalam kehidupan kita atau jemaat yang kita mau kotbahkan itu yang benar begitu tapi kebanyakan yang tadi seperti Bu ada tiga saya sudah tidak bisa berkata-kata karena itu fakta kotbah apa namanya prasmanan tadi comot ayat sana-sini yang kedua tadi Bu Gres kotbah yang memotivasi yang ketiga kotbah yang kesaksian diri terus menyamankan kesaksian diri seperti contoh-contoh yang ada di Alkitab itu yang saya bilang saya itu hampir berusaha menahan diri untuk tidak bersaksi tentang apa yang saya alami bersama Tuhan saya hanya menggunakan kesaksian saya jika memang harus untuk menguatkan materi itu tapi bukan coba perhatikan saya jadi pendeta sejak 2015 saya tidak pernah membangun kotbah dari latar kesaksian sebab kalau sudah begitu ya akhirnya subjektif dan akhirnya saya mengada-ngada memaksakan agar apa yang saya alami itu ada dukungan ayatnya dan ayat sirman Tuhan akhirnya bahasa yang sering saya gunakan saya perkosa untuk mendukung alibi saya tentang kesaksian saya dan itu mengerikan mengerikan tapi kalau kita bergereja kan kita tidak bisa menentukan Pak kan sudah dari apa namanya dari gembalanya menghadirkan pembicara ini pembicara itu dan sebagainya begitu Pak itu kan kita tidak bisa milih juga gitu dan mereka yang dihadirkan kebanyakan ya begitu-begitu Pak gitu ya sebenarnya memang harus diakui kita kan jemaat tidak bisa tahu apalagi kalau tipikal gereja tempat kita berjemaat itu gereja yang sering mengundang pendeta tamu yang sebenarnya kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa ya sekali lagi kuncinya tadi seperti yang Pak Billy bilang kita harus pinter kita harus cerdik kita harus pakai akal bukan cuma sekedar beriman dan ketika kita merasa bahwa kok yang saya dapatkan makanan yang saya dapatkan dari rumah perbendaraan Tuhan tempat saya belajar ini kok model begini kalau bagi saya harus ambil sikap jangan mau begitu saja jangan mau nerima begitu saja sebab kalau yang kita sadar yang kita makan itu sesuatu yang tidak bagus dan akan mengganggu fisik kita kesehatan kita kan bodoh maksud saya kita tahu kita asam urat tapi yang ditawarkan kepada kita itu kangkung kangkung yaudah daging asam urat kita bukan tambah sebut tambah keblingan meskipun kita suplai obat-obatan termahal tapi kalau yang disodorkan ke mulut kita makanan-makanan asam urat kita tinggi bahaya dong ya gimana caranya yaudah kalau cateringnya itu makanannya membuat asam urat kita tinggi ya gak catering disitu lagi cari catering yang lain yang tidak membuat asam urat kita tinggi nah itu harus punya keberanian memang bu ya tapi ya tadi ya intinya kita pinter apa tidak karena kalau kita pinter pun mendengarkan kotbah yang bagi saya salah sekalipun bahkan sesat sekalipun kita akan mau ya kalau kita pinter kita akan merenungkan kembali kan misalnya pendeta ini kotbahnya seperti ibu tadi ya comot ayat sana comot sini prasmanan begitu kita dengarkan dengan tulus karena kita mau cari Tuhan gitu kan terus kita catat terus kita gumuli lagi di rumah ibu akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan bukan dari pendeta itu ibu dapat ayatnya dari pendeta itu ibu terpacu untuk menggali karena gara-gara si pendeta yang kau anggap salah ini tapi kalau kau menggemuli menggemuli sendiri kau akan dapat krema dari Tuhan itu yang saya bilang kalau denger kotbah saya bahkan jangan dianginkan direnungkan lagi supaya kau dapatkan kebenaran yang datang dari Tuhan nah kalau jemaat pinter seperti itu sudah pinter seperti itu kalau tertanam di sebuah gereja yang model begitu ya tidak terlalu berpengaruh dalam hidupnya tapi kalau jemaatnya itu gak pinter cuma telan mentah-mentah akan mempengaruhi hidupnya dan saya berani yakin kalau dia gak berubah keselamatan yang sudah dia dapatkan hari ini akan hilang kenapa? karena terkikis oleh apa yang disebut dengan kesesatan-kesesatan yang dia terus masuki dalam tubuhnya dalam hidupnya dalam otaknya dalam imannya sehingga akhirnya sehingga akhirnya bias begitu Bu makasih Pak emang harus balance ya Pak jangan hanya memasang kuping mendengarkan saja tetapi memang kita mesti projek kebenarannya lewat Alkitab jadi emang intinya jangan males untuk membuka Alkitab dan membaca Alkitab jadi kalau itunya maksudnya hal sepele tetapi ketika itu dikurang diperhatikan luput akhirnya kita yang rugi kita yang tersesatan makanya heran aja ya orang-orang maksudnya tuh sangat gampang sekali terduai oleh kata-kata manis indah enak dengar di kuping sehingga bisa gitu untuk berbondong-bondong ikut gitu yang seperti yang saya lihat itu saya cukup amaze seperti saya bilang bahkan udah pernah dikasus pun kasuskan pun pun gak sepi itu tempatnya masih aja orang-orang dateng dan saya pernah lihat mereka dateng turun itu ya masuk itu mungkin untuk beribadah ya naik mobil mewah semua dan mereka semua memakai seragam yang sama putih putih semua itu semua sama mau turun dari mobil apapun mereka sama dan yang hebatnya itu maksudnya kok bisa orang-orang masih bertahan nih kok kok gak kok gak maksudnya ini tau gak sih ini udah dikasus itu loh orang-orang masih dateng sih sehat gak sih kalian gitu loh itu yang menjadi pertanyaan saya maksudnya betapa hebatnya itu dia bisa mencengkeram orang-orang seperti itu sampai tidak pergi itu sebenarnya kan hukum hukum psikologi Fon biasanya orang-orang yang atau komunitas yang melakukan itu orang-orang yang menempatkan seseorang itu mendewakan orang tertentu satu orang tertentu biasanya gereja yang seperti ini kalau kita ngomongin gereja saya gak mau main di area yang bukan apa namanya Kristen ya nanti takutnya berpikir macam-macam di gereja kan banyak dalam kehidupan komunitas Kristen banyak gereja-gereja yang seperti itu yang apa menawarkan hal-hal yang mimpi tadi itu gereja-gereja yang tidak mau membuat jemaatnya pintar pokoknya lu dengerin gue lu ikutin gue lu pokoknya lakuin aja apa yang gue mau lu dengerin aja gue gitu ya pokoknya saya 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 sehingga jemaat itu secara alam bawah sadar akhirnya terbentuk bahwa yang benar itu hanya dari pendetanya dari gembalanya dan ya akhirnya apa yang dikatakan gembalanya pendetanya ya itu yang benar sehingga meskipun gembalanya sudah ditangkep polisi karena kasus kriminal sekalipun orang gak peduli gitu ya kenapa karena sudah dicekoki alam bawah sadarnya bahwa pendetanya yang benar pendetanya dizolimi oleh orang pendetanya difitnah oleh orang pendetanya disakiti oleh polisi padahal pendetanya adalah hamba Tuhan itu bahayanya makanya saya tahu ya konteks itu ya makanya sekarang kan kamu tahu kita bikin sekolah berkali-kali ya sekarang kayak kamu udah mau skripsi ya udah mau selesai STH mau dapat STH tahun depan kira-kira saya ada gak kesadaran saya bahwa kotbah saya akan dikritisi oleh Foni ada dong enggak dong saya kan pasti punya pemikiran lu udah tahu ilmunya ya ilmu tafsir tahu ilmu apa teologi tahu saya kan akhirnya apa namanya pikir panjang gitu loh karena tim saya ya kayak Foni Henry Phil ya Pak Prana itu kan sudah mau STH punya ilmunya gitu ya nah gak banyak maafkan saya saya gak membanggakan diri saya tapi gak banyak pendeta yang kayak gitu gembala yang kayak gitu saya kenal orang gembala tertentu yang gopo sekolah ya pokoknya doa puasa doa puasa kalau ada timnya mau sekolah buat apalah saya aja gak sekolah juga dipakai Tuhan gitu ya yang penting kita deket dengan Tuhan yang penting kita intim dengan Tuhan gak usah sekolah teologi malah nanti ke blinger ada ada itu tapi kalau saya emang gak sebab bagi saya tadi akal logika itu salah satu cara mengasah akal dan otak adalah berteologi masuk dalam dunia pendidikan teologi supaya apa supaya iman kita bisa sejajar bisa selaras dengan logika dan akhirnya kita membagikan iman yang benar kepada jemaat jadi itu coba deh lihat gereja-gereja yang seperti itu pasti gereja-gereja yang apa namanya pendetanya tidak maafkan saya tidak tidak mendalami teologi dan kalaupun ada gelar STH, MTH, DTH perhatikan deh itu mereka lulus dari sekolah-sekolah yang dari antah-berantah yang cuma setahun tiba-tiba dapat MTH setahun kemudian dapat DTH aduh sekarang ini banyak sekali sekolah modal begitu ya tinggal bayarnya kalau Fonny mau langsung dapat MTH, DTH dalam dua tahun hubungi saya saya kenal bahkan rektornya rektornya itu ada profesor di depannya doktor teologinya ada dua biji gitu ya masternya ada tiga biji itu murah sekali Fon bisa nanti langsung dan itu akan dengan gelar MTH dari sekolah itu kau akan bisa dipanggil di mana-mana tapi kami-kami yang belajar teologi yang benar tahu banget sekolah itu sekolah apa lulusannya seperti apa cuma kan nggak semua orang tahu sekolah teologi seperti kami-kami ini ya yang tidak berkecimbungan nggak tahu yang penting ada gelar MTH wah pasti sekolahnya benar DTH wah pasti lebih pintar lagi tapi sekarang ini banyak ya dipasarkan gelar-gelar itu setahun bayar 20 juta 30 juta ya sudah dapat DTH dengan mudahnya apalagi rektornya kau jamu kau ajak makan mbak mie cuan-cuan terus wah udah langsung dah ya pokoknya cepat jadi tadi ya tadi tadi ciri khasnya itu perhatikan deh omongan saya pasti benar karena saya ketika ngucapin ini sudah pakai berpikir ya semua nabi-nabi itu bahkan komunitas nabi-nabi itu punya komunitas yang tidak bertelogia tidak 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 mendalami teologi dengan benar mereka hanya mengandalkan doa puasa doa puasa doa puasa gitu nggak salah cuma kalau itu yang ditekankan jadi salah karena nabi-nabi pun nggak selalu doa puasa doa puasa demikian thank you pak ya emang intinya sih dalam hidup ya kita segala sesuatu mesti balance antara yang kita lakukan mesti lihat fakta juga yang ada di depan kita jangan sampai kita cuma maksudnya hanya mendengar ini itu tapi tanpa kita membuktikan tanpa kita lihat sendiri dengan gampangnya kita terpengaruh dan ini memang yang apa istilahnya yang lagi terjadi maksudnya di dalam masyarakat kita sekarang ini gitu loh dengan begitu gampangnya apalagi lewat sosmed gitu contoh aja kita buka IG kita scroll orang cuma posting eh gue nambah makanan enak nih murah rame yang ngantri wih enak pol bagi dia enak pol begitu kita coba jajal standar biasa jadi itu selera setiap orang itu berbeda jadi ada baiknya kita lihat oh kita tertarik tetapi jangan langsung kita membabi buta tanpa kita coba kita jajal sendiri kita udah ngomongin ke orang-orang wih itu enak loh baksonya polos yuk itu enak loh pasti tanpa saya sendiri mencoba dulu jadi jangan gampang terlena tetapi Tuhan sudah memberikan kita itu apa banyak bekal akal budi pikiran itu Tuhan karuniakan ke kita itu apa tujuannya itu ya buat kita pakai untuk di kehidupan kita ini jangan sampai kita terburukan oleh hal-hal yang demikian gitu thank you Pak C akan saya tutup untuk sampai pada maaf hari ini terima kasih teman-teman yang sudah gabung dan kita akan kembali bertemu di minggu depan silahkan Pak C oke jadi saya berharap semua kita bisa berdiskusi dan saudara yang mengikuti program ini lewat youtube saya mengundang yang sudah menjadi keluarga besar untuk ikut join di link zoomnya yang kita bagikan di dalam grup pasap kita belajar bersama berdiskusi ayo belajar utarakan hatimu jangan jadi orang yang saya bilang ketika saya berikan kesempatan untuk berdiskusi dengan saya diam saja tapi ada sesuatu yang ngeganjel mendingan kalau yang membuat kau terganjel itu gara-gara omongan saya ya disampaikan ini forum yang terbuka siapa saja keluarga besar bisa bertanya dan saya siap untuk menjawab mempertanggungjawabkan ucapan saya jadi ayo sama-sama karena kerinduan saya ingin mengajar saudara kebenaran mempertajam saudara kalau saya hanya ingin mempengaruhi saudara maka program sekolah minggu dewasa ngapain saya buat saya satu arah saja pokoknya lo dengerin gue saja selesai tapi saya membuka diri untuk saudara juga mau mengutarakan pikiran ngeganjelnya apa siapa tahu dengan begitu kau mempertobatkan saya karena siapa tahu yang saya ajarkan itu kekilafan atau kesalahan jadi ayo sama-sama kita belajar lewat sekolah minggu dewasa ini tunukan kepala kita doa makasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh kembali ada dalam sekolah minggu dewasa kami mempelajari dengan sungguh bahwa dunia akhir jaman adalah dunia yang memang menjual mimpi mimpi dijadikan komoditas mencari keuntungan-keuntungan maka ada nabi palsu ada gereja-gereja yang mengajarkan kesesatan dan lain sebagainya semuanya karena memang mimpi dan kami diajar bahwa bermimpi itu sah-sah saja bermimpi itu boleh tapi hidup dalam dunia mimpi berkelanjutan itu yang tidak boleh itu yang sakit dan kami diajar untuk kembali kepada realita kembali kepada fakta keseharian kami sehari-hari jujur terhadap diri bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan karena hari esok bisa berubah kalau hari ini kita mulai berubah dan yang berikutnya kami diajarkan juga untuk benar-benar konsisten beriman yang diselaraskan dengan akal sehat logika terima kasih Tuhan Yesus kami percaya kalau kami menghidupi apa yang kami diskusikan pada malam hari ini kami dengarkan sepanjang hari minggu ini kami akan jadi orang Kristen yang ada di dunia akhir jaman tapi tidak terjebak dan tidak terhisap dalam mimpi yang memang ditawarkan oleh dunia yang jahat ini terima kasih buat kebenaranmu mampukan kami roh kudus untuk jadi pelaku firman bukan cuma sebagai pendengar berkati Foni Pak Lesmana Pak Billy Bu Lia Bu Grace dan siapapun yang mengikuti lewat siaran nanti di Youtube-nya doa kami agar semuanya diberkati Tuhan segala puji homo dan syukur hanya bagi Tuhan ampuni salah dosa kami ya Yesus kau adalah Tuhan juru selamat kami yang hidup tiada yang lain selain dirimu Yesus dan pada malam hari ini di kesempatan terakhir sebelum kami mengakhiri program ini kami serahkan tubuh jiwa dan roh kami hanya untuk Tuhan pakailah kami sesuka-sukamu di sisa hidup kami masing-masing hallelujah amin Tones berkati semuanya sampai ketemu di program berikutnya makasih Pak Tuhan berkati sampai ketemu di minggu depan Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati